Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semua Saudara-saudari sekalian Pak Masuri yang saya hormati Pak Ustadz Mohamad Jasir Beliau juga guru saya Saya anggap beliau sebagai guru Senior dan banyak hal Saya sendiri dulu juga tinggal di Jogokarian Jadi saya banyak belajar dari beliau Saya sendiri dulu sekitar 15-20 tahun yang lalu Belajar disini juga Seperti adik-adik semuanya Ini ada yang mahasiswi mahasiswa ya Ada Jadi saya dulu jadi Juniornya Pak Masuri di Visipol Ya Pak Masuri ya Nah dalam hal ini Ketika kemudian Saya disodori untuk Bicara tentang dengan Tema seperti ini Posisi saya nanti Posisi saya adalah melengkapi apa yang Atau menambailah Apa yang belum disampaikan oleh Pak Jasir Yang mungkin Karena saya masih muda Saya akan bicara tentang hal-hal yang Agak aktual Dan agak dekat dengan Kawan-kawan semuanya Yang ada disini Disitu ada Anti Pancasila Dan teman-teman Sangat akrab dengan Pancasila itu kan Sudah sejak Taman Kanak-Kanak Sejak SD Bahkan Dulu Di kalangan generasi saya Sudah banyak yang Dapat B4 Seminggu Bicara tentang Pancasila di dalam kelas Dan juga B4 Putir-putirnya Ada 36 putir Kak Karu-karuan pokoknya Sebenarnya Proses ideologisasinya Dari Yang namanya Pancasila dan B4 Tapi Saya ingin bertanya kepada Teman-teman semuanya Apa yang dirasakan oleh Perasaan Saudara-saudari sekalian Bapak Ibu semua Ketika ada orang yang setiap waktu Mengaku sebagai seorang Pancasilais Dia bagian dari NKRI Tapi diam-diam Dalam praktis hari-hari Dia sama sekali Tidak Pancasilais Sama sekali Tidak bekerja Untuk kepentingan Bangsa Indonesia Dan justru Menghancurkan aspek Ideologi Politik, sosial, ekonomi Budaya Yang berlandaskan Pancasila Itu Perasaan Kawan-kawan Gimana Karena seringkali Banyak orang Mempertanyakan Pancasila itu Kok Kelihatannya Lebih banyak Dilafalkan Daripada Diimplementasikan Dalam Sendi-sendi Kehidupan Bangsa Indonesia Untuk Tercapainya Kehidupan yang Adil, makmur Dan sentosa Itu Jadi orang Seringkali Mencipir Yang namanya Pendidikan Pancasila Maupun Pempat Lo implementasinya Bagaimana Kehidupan kita Apakah sudah Betul-betul Terwujud Pancasila itu Itu Menjadi Otokritik Kita bersama Terus Ada juga Yang mengatakan Bahwa Ngapain Ngomongin Pancasila Ekonomi Indonesia ini Sudah banyak Dikuasai oleh Kepentingan asing Semua Perusahaan-perusahaan Bahkan BUMN sudah ada Investasi asing Ada yang mengatakan Begitu Ini Saya mendengar ya Dan saya Pertanyakan kembali Kepada kawan-kawan Semuanya Politik Juga dikuasai Asing Melalui Orang-orang Yang ada di Partai Maupun di Legislatif Dan mereka Ikut Melaksanakan Agenda Kepentingan asing Ini ada yang Mengatakan Begitu Jadi Saya ingin Bicara tentang Aktualitas Tentang Pancasila Itu sendiri Lantas Kemudian Dari Budaya Apakah Budaya Kita Sehari-hari Ini Sudah Berlandaskan Pancasila Atau Justru Malah Kita Membela Kepentingan Kebudayaan asing Mungkin Sebagian Anak muda Lebih Suka Budaya Tari Korea Daripada Kebudayaan Yang Di Jogja Lebih Terkenal Taris Rimpi Atau Pendet Atau Dan sebagainya Nah itu Saya ingin Nanti Bicara Juga Tentang Aktualitas Dari Kondisi Kepancasilaan Kita Yang jelas Banyak Sekali Buku Diktat Tentang Pancasila Kurikulum Pun Bicara Tentang Pancasila Tapi Diam-diam Sebenarnya Remaja maupun Anak-anak Di Indonesia Jauh lebih Sehari-hari Membaca Dari Google Maupun Aplikasi Gadget Tentang Informasi Referensi Bahkan Ideologi Yang di luar Pancasila Ketika Kemudian Di UGM Ada pusat Studi Pancasila Ada Mata kuliah Pancasila Ada Mata kuliah Kewiraan Bahkan Dan sebagainya Tetapi Banyak Mohon maaf Pak Jasir Banyak Mahasiswa Mahasiswi Di UGM Juga Tidak setuju Dengan Pancasila Sebenarnya Justru Jauh lebih Mengimani Atau Meyakini Ideologi Di luar Pancasila Entah itu Mereka Ketika Harus Bicara Tentang Ideologi Maksisme Entah Ketika Mereka Lebih Suka Bicara Tentang Ideologi Kapitalisme Atau Liberalisme Atau Yang lainnya Orang Jauh Lebih Bangga Bicara Tentang Anthony Giden Atau Terutama Teman-teman Mahasiswa Atau Jang Baudrilat Daripada Bicara Tentang Kitab Negara Kertagama Padahal Sebenarnya Kalau kita Mau melacak Dari mana Kita mendapatkan Kata Pancasila Itu sendiri Nanti saya akan Bicara itu Kefasihan kita Sejak TK Sejak SD Tentang Pancasila Masih ditambah Sebenarnya Kita Selalu Ada Training Ideologi Pempat Tadi Bahkan Sekarang Sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kurang Apa Walaupun Kemudian Juga Banyak Yang Mengkritik Dengan Sangat Keras Tentang Lembaga Ini Sampai Kemudian Yudi Latif Pun Sebagai Ketua Bukan Ketua 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 Dari Belaksana Dari Badan BIP Sendiri Mundur Sampai Mundur Dituding Macem-macem Dan sebagainya Nanti Silahkan Teman-teman Menanggapi Lontaran-lontaran Saya ini Nah Secara Harfiah Sebenarnya Pancasila Kalau kemudian Saya boleh Mengutip Itu ada Dua pengertian Yang pertama Adalah Pancasila Dengan Vokal I pendek Yang artinya Sendi Dasar Yang Bersegi Lima Sedangkan Pengertian Pancasila Dengan I Dengan Vokal I Yang Panjang Artinya Peraturan Tingkah Laku Yang Baik Atau Yang Senonoh Dan Itu Ada Lima Itu Yang Yang Biasa Kita Bahas Di Kampus Dan Itu Kalimat Pancasila Sendiri Sudah Ada Di Dalam Kosa Ajaran Buddha Di India Maka Kemudian Tidak Heran Ketika Seorang Emputan Tular Memasukkan Kata Pancasila Di Dalam Kitab Negara Kertagama Yang Ditulisnya Meskipun Sebenarnya Aslinya Ini Bukan Nama Pertamanya Itu Yang Dituliskan Di Emputan Tular Judulnya Itu Bukan Negara Kertagama Judul Dari Kitab Emputan Tular Adalah Desa Warnana Sebuah Urayan Tentang Desa Desa Dan Disitu Dia Mengurai Tentang Pancasila Bahkan Eh Mohon maaf Bukan Emputan Tular Empu Prapanca Empu Mohon maaf Sutasoma Adalah Emputan Tular Saya Terbalik Nah Kembali Kepada Pancasila Itu Sendiri Dalam Kakawin Yang Ditulis Empu Prapanca Pada Masa Hayam Buruk Ini Terdapat Ketentuan Bagi Para Raja Yang Berbuni Yatna Gewani Pancasila Kertas Sengkar Bisekaka Kerama Yang Artinya Raja Menjalankan Dengan Setia Kelima Pantangan Begitu Bula Dengan Upacara Upacara Ibadat Dan Penobatan Kemudian Disambung Oleh Emputan Tular Dalam Sutasoma Dalam Pancasila Kerama Dalam Pupuh Pancasila Kerama Yaitu Lima Dasar Tingkah Laku Atau Perintah Kesusilaan Yang Kemudian Kita Sebut Sekarang Ini Molimo Seorang Manusia Atau Raja Atau Siapapun Harus Menghindari Yang Namanya Molimo Yakni Dilarang Membunuh Dilarang Maling Dilarang Bersina Dilarang Mabuk Dan Dilarang Bercudi Itu Sudah Ada Di Dalam Kitab Sutasoma Pancasila Ada Di Dalam Sutasoma Dan Ada Di Dalam Kitab Negara Kertagama Kakawin Desa Wernana Yang Ditulis oleh Empu Prapanca Ini Merupakan Kakawin Jawa Kuno Yang Paling Masyur Sebenarnya Kakawin Ini Paling Banyak Diteliti Sampai Hari Ini Lah Kakawin Ini Ditulis Tahun 1365 Dan Untungnya Diketemukan Oleh Seorang Ilmuwan Antropolog Yang Bernama Brandes J.L.A. Brandes Dia Adalah Seorang Ilmuwan Ahli Sastra Jawa Belanda Yang Ikut Menyerbu Istana Raja Lombok Pada Tahun 1894 Jadi VOC Kenil Waktu itu Menyerang Istana Raja Lombok Dan Mengajak Brandes Karena Orang-orang VOC Yang Notabene Sebenarnya Juga Banyak Didirikan Oleh Orang-orang Yahudi Kalau Membuat Serangan Perang Itu Tidak Kemudian Hanya Bawa Senjata Mereka Bawa Ilmuwan Apa Yang Bisa Dirampas Dari Sebuah Negara Itu Jadi Bukan Hanya Mereka Mencari Lada Ataupun Emas Ataupun Apa Di Indonesia Tetapi Mereka Mencari Pengetahuan Mereka Mencari Lokal Jenius Yang Ada Disini Dan Itu Betul Berhasil Dirampok Oleh Brandes Sebagai Seorang Ilmuwan Yang Di Aja Oleh VOC Nah Kalau Itu Waktu Itu Diselamatkan Oleh Brandes Kitab Negara Kertagama Itu Sendiri Sudah Dibakar Habis Oleh Para Tentara Kenil Dan Mungkin Tidak Dibaca Oleh Muhammad Yamin Maupun Soekarno Karena Waktu Itu Sudah Tidak Ada Apa Namanya Fotokopinya Atau Pencetakan Ulangnya Dan Konsep Pancasila Jangan Jangan Tidak Kita Temui Sekarang Karena Sudah Dihabisi oleh Kenil VOC Di Istana Raja Lombok Pada tahun 1894 Dan Semuanya Dibakar Semuanya Istana Maupun Perpustakaan Eh Bangunan Perpustakaannya Buku-bukunya Dijarah Oleh VOC Dibawa Ke Leiden Dan Sekarang Semuanya Ada disana Sebenarnya Kekayaan Pengetahuan Bangsa Kita Kembalikan Kitab Negara Kertagama Yang Asli Ini Pada Tahun 1970 Diserahkan Kepada Butin Dan Kemudian Sekarang Ada Di Perpustakaan Nasional Atau Di Arsip Nasional Itu Yang Kemudian Perlu Kita Maknai Tentang Perjalanan Pancasila Sendiri Jadi Sebenarnya Pancasila Itu Betul-betul Kekayaan Lokal Dari Bangsa Kita Yang Perlu Kita Jaga Dan Jauh Lebih Jauh Lebih Dasyat Daripada Ideologi Ideologi Maupun Pengetahuan Yang Banyak Dibelajari oleh Kawan-kawan Buku-buku Referensi Barat Yang ada Di Perpustakaan Di Perpustakaan Visible Maupun Di Pilsafat Cuman Pertanyaan Saya Ada Tidak Kemudian Ketika Kita Mengupas Tentang Pancasila Di Kelas-kelas Kita Sampai Menelisik Sebenarnya Apa yang Disampaikan oleh Tantular Di Dalam Negara Kertagama Tentang Pancasila Tidak ada Kira-kira Pak Masuri Sampai Segitu Sehingga Rasa Nasionalisme Kita Tumbuh Bahwa Oh ini Ternyata Betul-betul Dari Leluhur Kita Dari Pajapahit Dari Seorang Bujangga Yang Menyamuk Menyaru Menyamarkan Namanya Menjadi Empu Prapanca Di Masa Hayam Buruk Saya Kira Mungkin Perlu Negara Kartagama Yang Ada Di Arsip Nasional Kita Minta Untuk Minta Kopiannya Dipelajari Bersama-sama Judul Aslinya Adalah Desa Warna Wernana Saya Kira Itu Perlu Biar Ada Ruhnya Pak Mas Suri Untuk Teman-teman Mahasiswa Nah Balik Ke Berandes Lagi Sayangnya Berandes Kemudian Mengubah Mengubah Judulnya Itu Tidak Menjadi Desa Wernana Tapi Menjadi Negara Kertagama Dan Itu Naskah Itu Disimpan Di Leden Dengan Diberi Nomor Kode LOR 5023 Nah Tahun 73 Tadi Udah Diserahkan Kepada Kita Di Perpustakaan Nasional RI Diberi Kode NB9 Kalau Mau Ke Perpustakaan Nasional Dan Saat Ini Negara Kertagama Pada Tahun 2008 Diakui Sebagai Bagian Dalam Daftar Ingatan Dunia Memory Of The World Program Oleh UNESCO Jadi Kita Harus Bangga Dengan Pancasila UNESCO Saja Menandai Memberikan Penghargaan Negara Kertagama Sebagai sumber Inspirasi Dari Pancasila Itu sebagai Memory of the World Program Saya Kira Itu Jauh Lebih Lebih Dasar Daripada Teorinya Baudrilat Ya Pak Masurya Ini Karena Kita Bicara Dengan Mahasiswa Negara Kertagama Sendiri Bermakna Sebenarnya Negara Dengan Tradisi Atau Dalam Kurung Agama Yang Suci Indah Sekali Negara Kertagama Pada Pupu 9 Prapanca Menyebut Ciptaannya Ini Sebagai Kakawin Desa Wernana Bukan Negara Kertagama Oke Kalau Nanti Ngomongin Desa Wernana Terlalu Panjang Tapi Saya Memberi Garis Bawah Bahwa Soekarno Yamin BPUBKI Dan Teman-teman Yang Menjadi Founding Paders Kita Itu Betul-betul Mengambil Negara Kertagama Atau Desa Wernana Ini Sebagai Filosofi Sekaligus Dasar Dari Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka Tidak Heran Ketika Akhir 2017 Ada 3000 Rektor Berkumpul Di Nusa Dua Bali Dan Berkomitmen Untuk Menjaga Pancasila Dari Berbagai Rongrongan Ideologi Dan Kepentingan Yang Anti Pancasila Nah Dalam Masa Sekarang Ini Juga Pada Masa Lalu Tadi Pak Jasir Sudah Menceritakan Tentang Proses Infiltrasi Dari Ideologi Khusususnya Komunisme Dan Yang Lain Ya Bagi saya Semua Proses Dari Kepentingan Asing Itu Sendiri Mereka Ada Dua Cara Ketika Waktu itu Sebelum Perang Dunia Satu Dunia Dua Mereka Mereka Banyak Menggunakan Bedil Atau Senjata Mereka Menggunakan Hard Power Untuk Melakukan Invasi Tetapi Mereka Mulai Membuat Satu Metode Perang Yang Itu Tidak Kentara Dan Justru Sangat Berbahaya Konsepnya Namanya Proxy War Ideologi Itu Diciptakan Salah Satunya Komunisme Itu Bagian Dari Sebuah Konsep Proxy War Proxy War Itu Apa Gampangnya Adalah Seperti Itu Bekerja Di Kalangan Musuh Mengkader Masyarakat Lokal Atau Apa Namanya Seorang Terpelajar Di Tingkat Lokal Untuk Di Infiltrasi Secara Ideologi Dan Kemudian Digunakan Untuk Merusak Dari Dalam Itu Yang Terjadi Pada Alimin Darsono Muso Aidit Dan Sebagainya Kemudian Mereka Berupaya Untuk Menghabisi Pancasila Itu Sendiri Nah Infiltrasi Proxy War Ini Itu Bukan Hanya Melalui Ideologi Tapi Juga Bisa Melalui Narkoba Bisa Melalui Sembilan Hal Nah Proxy War Tersendiri Ternyata Mereka Tidak Hanya Memberikan Asupan Ideologi Infiltrasi Ini Tercatat Pada Tahun 48 Muso Itu Dibantu Persenjataan Oleh Kalangan Komunis Eropa Soviet Terutama Nah Pada Kudeta Berdarah Itu Sebelumnya Pada Tahun 42 Seorang Gubernur Jawa Timur Dari Kalangan Belanda Itu Memberikan Bantuan Kepada Kawannya Muso Yang Bernama Amir Sari Putin Sebuah Bantuan Uang Dalam Jumlah 25.000 Gulden Untuk Membesarkan Partai Komunis Dan Kader-kader Komunis Untuk Melawan Fasis Mejepang Jadi Bohong Kalau Ideologi Hanya Proses Infiltrasinya Hanya Melalui Buku-buku Dan Proses Pencekoan Asupan-asupan Informasi Dan Referensi Ada 25.000 Gulden Dimasukkan Kedalam Kantongnya Amir Sari Putin Untuk Melakukan Berbagai Penggalangan Untuk Melawan Jepang Waktu itu Tahun 42 Dan Kemudian Ada Bantuan Lagi Dari Van Der Plus Melalui Amir Sari Budin Untuk Gerakannya Musuh Di Matiyon Nah Inilah Sebenarnya Bentuk Dari Proxy War Bentuk Proxy War Ini Nabok Nyileh Tangan Nabok Nyileh Tangan Tahu Ada Yang Tidak Bahasa Yang Tidak Dari Jogja Nabok Itu Menampar Orang Pakai Tangan Orang Lain Nah Itu Proxy War Sederhananya Begitu Kalau Mempelajari Lebih Jauh Tentang Proxy War Referensinya Banyak Di internet Maupun Buku-buku Ini Yang Terjadi Dan Sebenarnya Kalau Dikonversikan Itu Sudah Sampai 2 Triliun 25 Ribu Gulden Itu Dengan Dengan Kurs Yang Sekarang Kemudian Pada Tahun 47 Di Praha Cekoslovakia Muso Suripno Dan Paul De Groot Ini Ketua Komunis Parti Niederland Di Parlemen Belanda Bertemu Secara Rahasia Di Praha Ceko Untuk Membahas Rencana Kudeta Revolusioner Komunis Di Indonesia Jadi Setahun Sebelumnya Itu Sudah Dibahas Di Ceko Untuk Melaksanakan Pemberontakan Muso 18 September 1948 Termasuk Penyiapan Biayanya Dan Semuanya Itu Yang Terjadi Inilah Skema Proxy War Kalau Teman-teman Mau Tahu Jadi Didesain Beberapa Tahun Sebelumnya Sehingga Kita Tidak Akhiran Ketika 10 Agustus 1948 Muso Mendarat Di Tulungagung Menggunakan Pesawat Catalina Royal Dutch Air Force 1941 Milik Belanda Bayangkan Seorang Muso Yang Hanya Lahir Dekediri Seorang Murid Dari Cokro Difasilitasi Sebuah Pesawat Catalina Dasar Bagaimana Dia Mengkader Seorang Muso Untuk Merusak Indonesia Itu Sampai Difasilitasi Pesawat Untuk Kecepatan Bergeraknya Pada Tahun 50 Ternyata Catalina Pesawat Catalina Yang Merk Yang Sama Juga Digunakan Kapten Raymond Westerling Untuk Kabur Ke Singapur Jadi Memang VOC Ini Sejak Dulu Bikin Masalah Terus Mungkin Sampai Hari Ini Pada Tanggal 25 September 48 Pasukan TNI Divisi Siliwangi Melakukan Operasi Pemberantasan PKI Dan Ditemukan Peti M1 Garen Berbendira Belanda Di Hotel Di Hotel Dekat Danau Sarangan Itu Dan Disitu Ditemukan Berbagai Senjata Di dalam Peti Itu Dan Itu Untuk Muso Pada Saat Penggerbakan Muso Nah Saya ingin Menyampaikan Bahwa Sebenarnya Ideologi Yang kemudian Masuk ke Indonesia Yang di luar Pancasila Baik itu Komunisme Mau Yang lainnya Liberalisme Kapitalisme Ideologi Transnasional Yang radikal Islam radikal Bahkan Itu tidak ada Yang tidak Dibiayai Semua Dibiayai Melalui Berbagai Cara Nah Inilah Sebenarnya Yang mau Saya Sampaikan Bahwa Proxy War Itu Terus Berjalan Sejak Tadi Disebutkan Oleh Pak Jasir Pada Tahun 1913 Dan Setelah Indonesia Berdiri Proxy War Pertama Itu Di Di Inisiasi Oleh Tan Malaka Sebagai Ketua PKI Waktu Itu Di Berbagai Daerah Dan Kemudian 48 Oleh Muso Itu Proxy War Pertama Jadi Sejak Awal Proklamasi Pun Proxy War Sudah Sudah Terus Terjadi Nah Saat Ini Kalau Kita Mau Tahu Proxy War Itu Masih Berjalan Dan Paling Mudah Sarananya Adalah Lewat Gadget Dari Kawan Kawan Semuanya Pada Tanggal Sekitar 10 Januari 2017 Ini Bentuk Proxy War Lagi Itu Melalui Sosial Media Facebook Twitter Whatsapp Ada 120 Rumah Warga Di Blok Bojong Kecamatan Kedaung Kandang Aur Indramayu Rusak Parah Dengan Cepat Sekali Karena Diamuk Ribuan Masa Dalam Tempo Hanya Sekian Jam Itu Hanya Gara-gara Perselisihan Yang Terjadi Antara Satu Desa Dengan Desa Lain Melalui Facebook Whatsapp Twitter Hilah Gak Jadi Sebenarnya Sosial Media Atau Gadget Atau Dunia Digital Ini Sendiri Juga Merupakan Sarana Yang Sangat Efektif Untuk Mengadu Domba Untuk Melakukan Penghancuran Dari Dalam Itu Yang Kemudian Perlu Kita Waspadai Apalagi Kalau Untuk Menyebarkan Ideologi Di Luar Pancasila Sangat Mudah Pak Mas Duri Justru Yang Paling Efektif Adalah Lewat Whatsapp Dan Sosial Media Bukan Lagi Lewat Pertemuan Pertemuan Seperti Ini Itu Yang Perlu Kita Waspadai Bersama Nah Proxy War Itu Sendiri Juga Berlaku Kalau Kita Mau Menengok Ke Belakang Pada Saat Timur Timur Lepas Dari Indonesia Ada Seorang Wartawan Namanya Alan Nairan Dia Jauh Sebelum Timur Timur Lepas Dia Masuk Kesitu Dia Bikin Penggalangan Karena Dia punya Spesialisasi Penggalangan Disitu Dia Bikin Disinformasi Disitu Untuk Melakukan Penghasutan Dan Sebagainya Dan Kemudian Menghasut Untuk Melakukan Demonstrasi Dia Dropping Dana Disitu Dan Sebagainya Sehingga Akhirnya Timur Timur Kacau Dan Dia Ikut Demonstrasi Dan Akhirnya Timur Timur Lepas Dari Indonesia Itu Adalah Sebuah Bentuk Nyata Dari Proxy War Sudah Pernah Dengar Tentang Proxy War Ini Di Kampus Mbak Mbak Semua Belum Pernah Mungkin Silahkan Kalau Mau Ingin Mempelajari Tapi Sebenarnya Yang 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 Paling Berbahaya Saat Ini Adalah Konteks Proxy War Ini Dan Ini Yang Paling Berbahaya Bagi Pancasila Pak Masuri Dan NKRI Ketika Kemudian Ada Hoax Yang Disebar Itu Juga Bagian Dari Proxy War Tapi Saya Tidak Mau Menyebut Kejadian Hoax Yang Paling Terbaru Beberapa Minggu Belakangan Itu Biarkan Menjadi Diskusinya Kawan-kawan Yang Ada Di Sini Di UGM Oke Nah Kenapa Proxy War Ini Diciptakan Karena Sebenarnya Dengan Adanya Proxy War Dan Ketika Negara Itu Kacau Kepentingan Asing Ini Lebih Mudah Untuk Mengambil Sumber Daya Alam Kita Itu Yang Kemudian Menjadi Kunci Misalnya Ya Sebentar Sebentar Dari data Saya Ini Setelah Adanya Timur Timur Lepas Tiba-tiba Australia Masuk Terus Negara-negara Lain Masuk Dengan Tujuan Untuk Mengambil Sumber Daya Alam Terus Cara Menangkalnya Cara Menangkalnya Adalah Ya Kalau Kemudian Kita Melakukan Proses Pembekalan Pancasila Saya Kira Kita Harus Mengkombinasi Dengan Sarananya Bukan Lagi Sarananya Bukan Lagi Hanya Dengan Membuat Kelas-kelas Seperti Ini Kita Harus Menyampaikan Bahwa Sarananya Harus Dengan Dunia Digital Harus Dengan Cyber Army Pancasila Ya Mungkin Karena Ini Sudah Ira Millenial Kita Juga Harus Membentuk Cyber Army Pancasila Pak Jasir Mungkin Nanti Bisa Dijadikan Bahan Di Pancasila Cyber Army Pancasila Itu Sendiri Karena TNI Juga Sudah Membentuk Badan Cyber Untuk Menanggulangi Hal Ini Karena Perang Sebenarnya Sudah Ada Di Dunia Digital Bukan Lagi Di Pertemuan Pertemuan Seperti Ini Dan Kurbannya Adalah Anak-anak Yang Masih SD SMP Yang Barangkali Masih Tidak Mengetahui Betul Pentingnya Pancasila Dan Terakhir 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 Saya Mau Menyampaikan Bahwa Ada Sembilan Sembilan Macem Proxy War Yang Kemudian Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Ancaman Proxy War Pertama Ketika Pihak Asing Melakukan Investasi Besar-besaran Di Indonesia Entah Itu Dari Cina Entah Amerika Entah Inggris Entah Apa Hati-hati Disitu Adalah Sarana Pertama Untuk Mengeksploitasi Dan Menguasai Sumber Daya Alam Kita Yang Kedua Adalah Mereka Membuat Pakta-pakta Perdagangan Guna Menekan Produk Indonesia Melalui Jalur Di Buloh Masih Aliansi Dan Intervensi Serta Menjadikan Indonesia Sebagai Pasar Untuk Menjual Produk-produk Asing Dan Itu Sudah Terjadi Ketika Gadget-gadget Kita Ini Semua Dari Luar Semua Ini Segala Yang Kemudian Ada Di Kamar Mandi Kita Di Kulkas Kita Itu Hampir Semuanya Sudah Produk Asing Mungkin 90% Di Kulkas Pak Jasir Mungkin Kalau Misalnya Ada Yang Produk Lokal Tinggal Jadah Sama Klepon Hampir Semuanya Produk Asing Bahkan Artis Kita Sudah Sudah Kena Oleh POC Misalnya Maudi Gosneidi Sudah Menikah Dengan Eric Mayer Erick Mayer Itu Orang Nestle Dan Dia Memang Keturunan Belanda POC Ini Cuk Aja Pak Nah Ancaman Proxy War Yang Ketiga Yaitu Menyebarkan Black Campaign Untuk Menjatuhkan Dan Menghancurkan Hasil-hasil Komoditas Indonesia Proxy War Keempat Itu Dengan Menghancurkan Generasi Muda Melalui Budaya Konsum Tif Jodi Online Situs Porno Dan Sebagainya Proxy War Kelima Yaitu Menciptakan Konflik Domestik Dengan Mengganggu Roda Perekonomian Dan Merusak Konsentrasi Pemerintah Nah Dimensi Keempat Dan Kelima Ini Betul-betul Mengancam Kedaulatan Sosial Budaya Masyarakat Proxy 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 6 Yaitu Membeli Dan Menguasai Media Masa Anda Lihat Sendiri Media Masa Kita Sekarang Ini Begitu Liberal Bebas Tanpa Ada Kendali Sama Sekali Pokoknya Saling Tikam Melalui Informasi Itu Juga Sudah Bagian Dari Perang Proxy Lantas Yang Ke Tujuh Adalah Menguasai Sarna Informasi Dan Komunikasi Strategis Sehingga Dapat Memonitor Dan Menyadap Percakapan Jabat Negara Waktu Itu Bu Ani Atau SBY Waktu Itu Sempat Disadap Oleh Oleh Australia Dan Sebagainya Dan Sebagainya Proxy Work Kedelapan Yaitu Mengadu Domba Antara Lembaga Negara Terus Antara TNI Dengan Polri Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ansaman Proxy Work Kesebilan Yaitu Mencari Dan Mencipta Calon Pemimpin Indonesia Di Segala Lapisan Yang Dia Lemah Dan Bisa Dikendalikan Oleh Asing Jadi Kalau Mau Jadi Pemimpin Indonesia Kedepan Yang Difasilitasio oleh Asing Berniatlah untuk Mau Dikendalikan Lemah Tidak punya Tidak punya Prinsip Pasti Anda Akan Dipilih Dan Disupport Oleh Negara Negara Besar Kalau Memang Adik-adik Mau Ingin Jadi Pemimpin Yang Seperti Itu Silahkan Tapi Itu Namanya Menghianati NKRI Dan Pancasila Jadi Saya Tidak Perlu Menunjuk Siapakah Pemimpin Yang Lebih Yang Lemah Dan Bisa Dikendalikan Oleh Asing Seperti Apa Dan Orang Seperti Apa Silahkan Kaji Dan Tunjuk Bisa Saya Sampaikan Sudah Sudah 12 Sampai 3 Menit Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila